Intro Dalam rangka meningkatkan citra Polri di mata masyarakat, Divisi Humas Polri beserta jajaran mengadakan konferensi persa akhir tahun 2018 yang dilaksanakan di ruang rupa tama Mabes Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang didampingi oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono turut hadir dalam acara tersebut. Pada kesempatan tersebut, Kapolri mengatakan bahwa sepanjang tahun 2018 ini seluruh kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi mengalami penurunan hingga 21% dibandingkan dengan tahun 2017. Namun, penyelesaian kejahatan transnasional mengalami peningkatan sebesar 39%. Seperti dalam penyelesaian kasus narkoba dibandingkan dengan tahun lalu, di tahun 2018 ini mengalami peningkatan sebesar 5%. Kemudian, untuk jumlah perkara dan penyelesaian perkara cybercrime tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Kemudian, untuk penegakan hukum, ini hampir semua kejahatan menurun kecuali kejahatan pengenayaan, kita lihat nih, konvensional crime. Ini yang meningkat. Kalau yang lain-lain, saya kira kejahatan-kejahatan transnasional, kekayaan negara, dan lain-lain, semua menurun. Kecuali yang tadi, kejahatan pengenayaan pada slide berikutnya. Ini pengenayaan berat. Ini artinya berantem ini. Atau ngebukin orang, kira-kira gitu. Ini naik. Lanjut. Untuk kejahatan transnasional, narkoba yang meningkat. Narkoba meningkat lumayan, saya kira dari 36.000 menjadi 38.000. Tapi sekali lagi, angka ini, karena crime without victim, bisa berarti memang narkobanya yang banyak masuk, banyak diproduksi, kita menjadi marketing area, bukan lagi transit point, tapi juga bisa berarti bahwa operasi kepolisian makin genjar bersama BNN. Sehingga angkanya menjadi meningkat. Terut hadir juga pada konferensi pers akhir tahun 2018, antara lain, Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Perwakilan Komponas, Ombudsman, IMM, KPAI, para penjabat utama Mabes Sporty, dan para insan pes media lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Rewet TV, Salam Rewet TV. Jangan lupa,